Halo guys, kembali lagi di BK Gaming Di video kali ini aku akan menjelaskan lokasi pedagang barter Jadi soalnya ada request Request untuk bang Mengin video tentang lokasi pedagang barter Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan lokasi mana aja tempat kemungkinan muncul pedagang barter Sebelumnya aku akan menjelaskan jumlah pedagang barter Jumlah pedagang barter dari keseluruhan map di TWD itu totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 Satu lagi di tempat di lubang ini guys, jadi ada 6 Total semuanya kalau kalian sudah ketemu nanti totalnya ada 6 sebenarnya Terus untuk 2 pedagang pertama ini yang paling penting Ketika kalian mulai dari awal itu Kalian kan start dari Ini ya, dari pintu masuk hutan nih Nah dari pintu masuk hutan kalian akan langsung masuk ke hutan asing 1 Sampai hutan asing 2 Biasanya emang cuma 2 map Di hutan itu kalian nanti akan menemukan 1 pedagang pasti itu Jadi 1 pedagang awal itu pasti di hutan asing Bisa di hutan asing 1, bisa di hutan asing 2 Tuh, pedagang pertama di hutan asing guys Itu 2 salah satu pedagang yang paling penting ya Soalnya itu yang paling dekat dengan markas Soalnya biasanya aku saranin kalau bikin markas di pintu masuk hutan Karena 1 monsternya sedikit biasanya Terus dekat dengan portal gitu guys Terutama ini aku bikin markas disini Terus untuk pedagangku yang pertama kali muncul di hutan asing 2 Kalau kalian dapat di hutan asing 1 lebih bagus Karena itu lebih dekat dengan pintu masuk hutan Dekat dengan markas gitu ya Jadi pedagang pertama adalah di hutan asing Terus untuk pedagang yang kedua Kenapa juga aku put penting Karena pedagang yang kedua itu biasanya di padang rumput terpencil Bisa padang rumput terpencil biasanya Sudah sampai 3 map kalau kalian lagi apes Tapi rata-rata sih kemungkinannya cuma ada 2 biasanya Kalau apes ya ada 3 map tuh Kenapa aku bilang apes? Karena untuk padang rumput itu pohonnya kan sedikit ya Jadi karena pohonnya sedikit Itu kalian nanti Kayak apa ya Untuk cari rantingnya jadi terbatas banget gitu loh guys Terus untuk pedagang jenis pedagang Itu ada pedagang barter masakan tadi Disini Disini ya Pedagang barter masakan daging Ini Perkapan equipment Terus ada pedagang yang jualnya itu Kayak material gitu guys Material logam Bentar aku akan kesana dulu Ini agak jauh Maafnya Ini kebetulan aku Yang karakter ini Dia ada di Pedagang rumput Jadi pedagang yang pertama itu Perlengkapan Pedagang yang kedua adalah Duel Ini Barter masakan biasa Duelnya logam Dua pedagang ini yang paling penting sih Pedagang yang selanjutnya itu Pedagang 345 Itu random Itu kalian bisa cari antara Gurun Tabrujung Di dataran Bukit Beko Di Negeri Tersekel Dan Tiga ini dia Random Di mana aja Kadang di Gurun Kadang di mana ya Kalau Kalau Apas ya Kenapunnya Dengarai itu Panas Atau di negeri Tersekel juga Termasuk Apas Karena agak jauh Jadi yang terpenting adalah Dua pedagang awal Yang ada di Hutan asing Sama padang rumput Yang harus kalian Cari awal Dan kalian identifikasi Dia jual apa ya Kayak gitu guys Aku sarankin Yang penting Pertama sih Pedagang yang jual Lengkapan Sama yang jual logam Karena itu nanti Di light game Sangat bermanfaat ya Pedagang terakhir itu Jualnya Masakan Makanan Sama Potion Itu gak terlalu Kita butuhkan Di light game Nanti Karena Apa ya Gak terlalu Itulah Gak terlalu Masakan Akan gampang banget Kalian bikin sendiri Ini aku juga Banyak banget Terus Potion juga Kalian akan Sisa-sisa tuh Ramuan-ramuan Kayak gitu Gampang Karinya Terus itu Itulah Pedagang yang normal ya Pedagang biasa Yang ada di permukaan Terus ada satu Pedagang lagi Yang ada di Bawah sini guys Di lubang aneh Kalian masuk Terus masuk ke Lantai 2 aja Setelah itu Ini aku coba Summon Serigala ya Summon 2 kali Gak bisa Itu kalian harus Explore yang Lantai 2 Nanti kalian ketemu Pedagang yang khusus Disini Kenapa aku bilang Pedagangnya khusus Karena Dia jual Hal-hal Misielanois Kayak gini Ini bahan-bahan Untuk membuat Equipment Khususus Biasanya Kayak Ininya Kandu Iblis Apa Gitu Biasanya Jualnya Disini Kalau ini Isi kembalinya Dalam 14 hari Lebih di Ingame Kalau kalian Mau pakai Restock Pakai Tarjem Juga Boleh Dia juga Kadang Jual Kantong Dimensi Ini Kadang Dia Kalau kita Restock Kadang Keluar Kantong Dimensi Tapi Chancenya Kecil Itu Semua Pedagang Yang Ada Di BWT Di Pedagang Ini Yang Di Awal Dia Jual Tablet Matahari Kalau Kalau Nggak Salah Tablet Terakhir Disini Kalian Harus Mau Beli Satu Tablet Itu Dari Pedagang Spesial Ini Itu Aja Ya Kiri Sedikit Untuk Sedikit Tips Lagi Kalau Kalian Sampai Di Tempat Lokasi Pedagang Kalian Bisa Bikin Sedikit Markas Kecil Bisa Berisi Api Unggun Kayak Gini Atau Bisa Bikin Rumah Rumah Sederhana Kanopi Tapi Karena Ini Gede Gua Kita Bisa Terus Sama Kotak Kayu Terus Sama Ini Biasanya Aku Bikin Meja Sireh Sama Meja Senjata Buat Apa Karena Buat Barter Jadi Kalian Jangan Barter Dengan Bahan Mentah Kalian Harus Bikin Yang Paling Gampang Buat Barter Pedagang Itu Biasanya Busur Pendek Pendek Kalau Kalian Busur Pendek Tapi Bahannya Paling Nanti Yang Agak Itu Bikin Obur Kalau Enggak Ramai Tas Ful Ful Tidak Ful Kita Makan Dulu Kalau Lawan Bayangan Buruk Aku Sarankan Pake Obur Kalau Enggak Lama Banget Misal Disini Di Tempat Pedagang Kalian Harus Bikin Sedikit Markas Kecil Ini Malah Lebih Lengkap Pengecoran Pertama Pedagang Logam Ini Langsung Bikin Yang Paling Bisa Mudah Itu Busur Busur Pendek Lalu Barter Aja Misal Pak Gini Busur Pendek Barter Nanti Harganya Lumayan Mahal Ini Juga Bisa Ambil Semua Bikin Yang Banyak Busur Pendek Karena Bahannya Mudah Ranting Sama Rami Itu Kalian Bikin Bikinnya Busur Pede Aja Caranku Secara Umum Kalau Ilang Lebih Advanced Nanti Dicek Di Playlist Tips Barter Mungkin Itu Aja Terima kasih Nonton Videonya Salam Bikin Assalamualaikum Warahmat Wb Sampai Jumpa Di Konten Yang Lain Tentang TWD Dadah